Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Begini Bu ya, mana yang harus dipilih tentang keutamaan sob depan dalam sholat, dalam sholat berjamaah sama melakukan sholat sunnah di rumah kadang kalau melakukan sholat sunnah di rumah kobliyah, gak dapat sob di depan tapi kalau dapat sob di depan, kobliyahnya di masjid jadi mana yang harus dipilih? ini gambarannya perempuan sholat dengan perempuan atau seorang perempuan yang memang sobnya dirapikan sendiri masih ingat kemarin, kalau perempuan sholat dengan laki-laki depan laki-laki, belakang perempuan sob paling bagus sebagai perempuan adalah paling belah tapi di saat perempuan itu dipisah sobnya terpisah dari laki-laki, gak kelihatan dan sebagainya maka tetap keidahnya sob yang paling pertama adalah paling bagus kemudian ada bukan sob pertama pembahasannya adalah bagaimana, mana lebih bagus sholat sunnah di rumah atau mendapatkan takbiratul ikhramnya imam yang dikejar takbiratul ikhramnya imam tentunya kalau memang di depan ya sob paling pertama ya didahulukan takbiratul ikhramnya imam dong jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ikhram imam kemudian nanti sholat sunnah kan bisa dilakukan setelah itu jadi langsung saja pergi ke masjid jika waktu sudah mepet agar kita mendapatkan apa takbiratul ikhram imamnya tingkat yang kedua adalah dapat rokaat pertamanya imam tingkat yang ketiga adalah dapat jamaah dengan imam ini bagi dengan paling-paling makanya nanti bagi imam itu dianjurkan itu akan menunggu adalah di rokaat yang pertama sebelum rukuknya itu lama-lama di rokaat yang pertama jadi imam kalau rukuk yang pertama agak dilamakan tapi rukuk yang kedua biasa saja karena rukuk yang kedua adalah rokaat yang kedua jadi imam itu memberi kesempatan makmum untuk bisa mengejar rokaat yang pertama jadi makanya kalau ada fikirnya seorang imam kalau rokaat pertama itu agaklah lama agar yang mau ngejar bisa mengejar rokaat yang pertama kemudian dianjurkan agak menunda lama adalah waktu tasyahud akhir biar orang bisa ngejar sholat berjamaah jamaah